Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini, saya akan bikin cemilan roti Yang sangat enak dan cocok dijadikan ide jualan juga Atau teman-teman ngeteh atau ngopi ya teman-teman Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai Oke, pertama kita siapkan wadah Tuang 1 gelas susu hangat atau 200 ml Tambahkan juga 1 gelas air hangat ya teman-teman Atau setara 200 ml, ini saya lupa videoin Dan tambahkan juga 10 gram ragi instan 40 gram gula pasir Dan 100 ml minyak Tambahkan juga 2 butir telur Ambil 1 kuning telur untuk olesan Nah, semua bahan kita campur rata Tambahkan 1 sdm garam Dan 720 gram tepung terigu protein tinggi Saya pakai yang cakra kembar ya Nah, ini kita aduk Kalau sudah susah mengaduknya, sekarang tinggal kita ganti aja Sepatulanya menggunakan tangan Aduk dan ulen sampai kalis Atau sampai adonan gak lengket lagi di tangan ya Nah, kurang lebih hasil adonannya kayak gini ya teman-teman Tadi saya oles juga tangan menggunakan sedikit minyak Biar gampang saat mengulennya Nah, kita rapikan sebentar Oke, ini akan kita tutup dan kita diamkan Sampai mengembang 2 kali lipat ya Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat Karena tadi wadah saya gunakan itu terlalu kecil Jadi agak melebar keluar ya teman-teman Nah, ini kita buka dari plastiknya Setelah itu tinggal kita rapikan bagian pinggirannya ya teman-teman Dan ini akan kita kempiskan Oke, kalau sudah ini kita pindah ke papan kerja Kita tabur di dulu dengan sedikit tepung Kita tabur di juga adonan dengan sedikit tepung ya Nah, ini akan kita ulen lagi sebentar Untuk memecah gelombong udara yang terperangkap di dalam adonan Oke, kalau sudah ini akan kita bagi menjadi 12 bagian Kalau teman-teman mau hasilnya sama besar Boleh ditimbang ya Ini saya kira-kira aja Kita ambil satu adonan Lalu kita bulatkan Nah, ini kita lakukan sampai semuanya selesai dibulatkan Oke, ini sudah dibulatkan semua Sekarang kita akan pindahkan ke loyang atau wadah yang agak besar Oles dulu dengan sedikit minyak ya Biar nanti enggak lengket Kalau sudah ditata di atas loyang Ini kita oles lagi permukaan dengan minyak ya teman-teman Biar nanti saat kita bentuk Nanti akan elastis dan enggak gampang robek ya Oke, kalau sudah semuanya dioles minyak Sekarang kita tutup dulu Istirahatkan selama 10 menit Nah, kurang lebih sudah 10 menit Kita ambil satu adonan Dan ini akan kita pindah ke papan kerja Akan kita pipihkan Nah, kita pipihkan aja menggunakan tangan Ini gampang banget Tinggal dipipihkan seperti yang di video Teman-teman bisa lihat ya Terima kasih telah menonton Nah, kalau sudah pipih dan sedikit tipis Seperti ini ya teman-teman Tapi enggak robek ya Tambahkan margarin atau mentega Lalu kita oleskan Ini kurang lebih saya tambahin 10 gram Nah, kita ratakan menggunakan tangan aja Setelah itu kita lipat ke bagian tengah Lipat dua gitu Nah, di bagian sisi yang di belakang yang kita lipat tadi Kita tambahkan juga dengan margarin atau mentega secukupnya Nah, setelah itu kita ratakan lagi menggunakan tangan Kalau sudah tinggal ditambahin keju parut Teman-teman bisa gunakan juga keju Yang cepat leleh ya teman-teman Atau keju mozzarella juga boleh Di sini saya menggunakan keju cheddar aja Nah, kita lipat Lalu kita tutup dan kunci Di bagian ujung-ujungnya atau pinggirnya Seperti ini Dan kita ratakan bagian tengahnya Setelah itu kita lipat bagian sisinya satu lagi Dan kita rapikan Nah, bikin serapi mungkin ya teman-teman Oke, kalau sudah ini kita sisikan dulu Nah, lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Nah, ini langsung aja kita tata di atas loyang Alasi dulu dengan kertas roti ya teman-teman Nah, kita taruh di atasnya Oke, kurang lebih hasilnya kayak gini ya Nah, ini adonan yang berikutnya Udah saya bentuk juga Nah, ini kita oles dengan kuning telur yang kita sisain tadi ya teman-teman Dan saya tambahkan juga 1 senok teh susu cair Lalu kita oles ke semua permukaan dari adonan rotinya Nah, setelah itu disini saya juga ada siapkan wijen yang udah saya panggang sebelumnya Nah, kita ambil adonan lalu kita celupkan di bagian atasnya aja ya dengan wijen tadi Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini ya teman-teman Jadi, tampilan rotinya itu lebih menarik Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini Tinggal kita istirahatkan atau kita tutup ya Nah, ini sebelumnya adonan yang udah saya sisikan juga Udah saya tutup Adonannya kita diamkan dulu selama 20 menit ya teman-teman Nah, mohon maaf banget Ini udah saya panggang sebelumnya ya teman-teman Karena tadi videonya itu gak kerekor Ini saya panggang di suhu 190 derajat celcius Menggunakan api atas bawah selama 30 menit Atau sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya Nah, ini dia hasilnya udah mateng semuanya Cantik-cantik banget ya teman-teman Oke, sekarang coba kita lihat gimana hasilnya Dari tampilan ini tuh menarik banget ya teman-teman Apalagi dijadikan ide jualan Dan hasilnya juga gede-gede banget Nah, matengnya merata ya Oke, sekarang coba kita lihat Nah, untuk tekstur di bagian luarnya Dia sedikit garing ya Coba kita potong ya Nah, untuk bagian dalamnya lembut banget Nah, itu ada isian kejunya Teman-teman bisa lihat Nah, ini juga berlapis-lapis ya teman-teman Nah, lembut banget nih bagian dalamnya Apalagi ditambahin keju leleh Itu tuh makin enak teman-teman Jadi buat teman-teman yang suka keju Ini resep rotinya wajib banget dicobain Ini teman yang ngeteh Cocok banget nih atau ngopi Karena rasanya beneran enak banget Empuk Jadi satu roti ini udah kenyang banget makannya Karena terlalu besar ya teman-teman Oke, sekian dulu video dari saya ya teman-teman Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh